Kita ke informasi lain yang memirsa Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Cabanggada menggelar bakti sosial di rutan kelas 2 Bajawa NTT. Mereka melakukan pemeriksaan imunologi kepada para warga pinaan guna memastikan tidak mengidap penyakit dalam yang menular. Bakti sosial pemeriksaan imunologi dilaksanakan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Cabanggada agar warga pinaan dapat memahami kejalan munculnya penyakit menular. 100 lebih warga pinaan rutan Bajawa ini pun dilakukan pemeriksaan setelah dibekali materi pengetahuan dan sosialisasi serta sesi tanya jawab tentang bahaya penyakit menular hepatitis maupun HIV-AIDS yang dapat membahayakan kesehatan, bahkan mengakibatkan kematian. Seperti diketahui, warga pinaan sangat rentan tertular penyakit. Dengan aksi tersebut diharapkan mereka juga dapat mengedukasi keluarga ataupun kerabat ketika telah usai menjalani masa tahanan. Konsep acaranya adalah banki sosial. Kita melakukan pemeriksaan imunologi seperti yang disampaikan Ibu Dokter Pemateri Dokter Penyakit Dalam tadi. Kita ambil sampel darah dari warga pinaan di lapas ini. Kita periksa beberapa penyakit menular seperti hepatitis, HIV, dan sifilis. Harapannya kita tahu status kondisi kesehatan mereka yang akan kami infokan kepada petugas lapas. Sehingga mungkin mohon maaf bila ada hasil yang positif bisa dapat ditindaklanjuti dalam arti pengobatan, ke puskesmas terdekat, atau ke rumah sakit Bajau. Kami mengharapkan memang warga pinaan yang merupakan warga yang memiliki faktor resmi yang tinggi terhadap penyakit menular. Bisa memiliki kewaspadaan lebih tinggi terhadap penyakit menular. Sehingga nanti kami berharap mereka dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan mengenai gejala, cara penularan, dan juga pengobatannya. Terima kasih.